Terima kasih. Oke, saya sama seperti yang nanti akan coba bicara pakai bahasa Indonesia nanti, mungkin campur sedikit, tapi tulisannya di dalam bahasa Inggris juga. Jadi yang mau saya bahas adalah data management, artinya apa artinya data management? Data management itu, ketika kita mendokumentasikan bahasa, kita mengambil data atau kita membuat data, kita merekam data. Dan sebagai linguis, kita punya, masing-masing punya kewajiban untuk memastikan bahwa data itu tidak hilang, data itu tetap ada, bisa diakses, dan berguna untuk kita, untuk komunitas, dan untuk orang lain. Sudah cukup banyak yang ditulis mengenai isu data management ini, salah satunya bisa dilihat di tautan di bawah sini. Memang banyak sumber-sumber lain yang bisa teman-teman lihat untuk mengerti lebih dalam isu ini. Sekarang saat hari ini saya kasih sekilas saja. Jadi kenapa data management itu penting? Karena data tidak akan bertahan untuk selamanya, kecuali kita pakai batu yang ada tulisan, itu saja yang bisa permanen, tapi bentuk-bentuk lain, itu semuanya punya masalah dengan longevity, artinya tidak tahan untuk selamanya. Kertas pun akan sedikit demi sedikit, jadi tidak jelas tulisannya misalnya, atau kertasnya sendiri mulai rusak. Jadi ini kalau bentuk digital yang kita semua sudah biasa pakai sekarang, itu jauh lebih pendek hidupnya. Misalnya kalau pakai data di hard disk atau di DVD itu tidak sampai lebih dari 5 atau 10 tahun biasanya. Nah oleh karena itu kita harus memikirkan sebelumnya data ini bagaimana biar tidak hilang, tidak rusak, dan masih bisa diakses. Nah selain longevity, ada juga masalah dengan akses. Jadi misalnya saya sudah punya data di laptop saya sendiri, saya sudah hati-hati, saya bikin banyak copy, saya memang sudah memikirkan masalah longevity, tapi saya tidak kasih akses ke orang lain. Jadi datanya hanya di laptop saya, atau di rumah saya, ataupun formatnya format lama, dan format yang tidak bisa dibaca sekarang misalnya. Itu kita semua sudah pernah alami, saya rasa kalau misalnya dulu pakai misalnya format floppy disk misalnya itu. Sekali itu pun tidak ada komputer yang bisa baca, jadi itu juga jadi masalah. Sekarang mungkin kita pikir ke depan tidak akan menjadi masalah, tetapi pasti akan menjadi masalah lagi. Kalau kita planning dengan baik, dan kita memikirkan hal, kalau data manajemen ini jauh sebelumnya, sebelum mulai proyek, itu akan memastikan bahwa datanya akan bisa ditemukan dan bisa diakses oleh orang lain. Jadi data yang tidak bisa ditemukan, yang hilang di lemari, di laptop, yang sudah tidak nyala lagi, atau data yang ada misalnya di RSIP, tapi tidak dicatat metadata, dan sebagainya, biar bisa ditemukan, itu juga tidak ada gunanya, dan kita merakam bahasa, kita membuat data ini biar orang lain bisa menggunakannya. Bukan untuk kita sendiri saja. Kalau kita tidak membuat plan sebelumnya, jadi data kita akan tidak berguna. Oke, jadi untuk hari ini saya akan bahas sedikit tentang mengumpulkan data, setelah itu tentang penamaan file, penyimpanan data, dan membuat kopian file. dan terakhir tentang metadata, yaitu data tentang data kita, dan pengarsipan. Ketika kita mulai mengumpulkan data, kita mesti memutuskan dalam format apa data itu akan kita rekam. Nah, itu juga tergantung dari tujuannya, apakah merekam audio saja, atau mau ambil video. Dan ada beberapa, ada banyak format-format macam-macam, tapi hanya beberapa format yang cocok untuk dokumentasi bahasa. Kalau tadi Yanti sudah bahas, kita rekam audio, kita bisa rekam dalam MP3, bisa juga dalam WAV, tapi sebaiknya kita ambil rekaman aslinya dari dalam bentuk WAV. WAV itu semacam bentuk file yang tidak dikompres, jadi MP3 itu bentuknya lebih kecil, jadi sebenarnya ada informasi yang hilang ketika buat MP3, kalau WAV tidak ada informasi dalam signal suara yang hilang. nanti kalau mau bagi dengan orang lain atau buat bentuk lain itu boleh, tapi untuk pengarsipan dan file aslinya itu sebaiknya kita rekam dalam bentuk WAV. hal yang sama dengan video, ada bentuk raw dan bentuk kompres. Yang raw sebenarnya bentuk video itu tergantung dari alat rekamnya, misalnya ada alat rekam yang buat file dalam bentuk MTS, ada juga yang buat file dalam bentuk MOV, tapi biasanya kalau kita kiram data ke RSIP, itu mereka mintanya MP4. Jadi itu mungkin topik lain untuk hari yang lain, untuk video itu juga biasanya kita harus proses videonya setelah direkam, harus diganti formatnya dari alat rekam. Bisa juga kita buat file tekst, misalnya kita buat transkripsi, atau kita buat catatan, itu semuanya juga nanti masuk ke RSIP, dan itu termasuk file ELAN yaitu EAF, itu ekstensi file ELAN yang nanti akan digabung dengan file audionya. Nah ini format-format file ini memang sering berubah, dan itu kewajiban kita untuk selalu up to date dengan perubahannya, biar kita masih menggunakan format yang paling bagus. Kita juga bisa harus memikirkan jumlah data yang akan kita ambil sebelum kita mulai proyek. Kenapa? Misalnya kalau proyeknya mau ambil rekaman audio saja, file-file audio jauh lebih kecil dibandingkan dengan file video. Kalau file video memang besar sekali. Ini jadi ada hubungan dengan penyimpanan data. Kalau kita ambil 5 jam rekaman audio mungkin cukup saja kita dengan USB, atau mungkin hard disk kecil. tapi kalau kita mau ambil 100 jam rekaman video itu kita akan perlu hard disk yang beberapa tera yang lebih besar. Jadi ini juga hal-hal yang harus dipikirkan sebelum proyek mulai. Kita juga bisa menanyakan tentang pengumpulan data termasuk alat-alat yang akan kita pakai, set up yang mau kita pakai, mau kita pakai alat rekam audio yang terpisah dari alat rekam video, kita mau pakai mic, satu mic atau mic yang kita pasang di baju penutur. Ini hal-hal seperti ini harus semua dipikirkan baik-baik sebelumnya. dan baik juga kita buat sebuah workflow. Jadi setiap kali kita membuat rekaman, kita punya tahap-tahap yang sama. Misalnya kita sebagai contoh saja buat rekaman, lalu setelah buat rekaman, kita juga catat metadata tentang sesi itu. Misalnya di mana kita rekam dengan siapa, tanggal berapa. Habis itu kita transfer ke laptop kita, dan ini tahap penting yang nanti mau saya bahas lagi, harus kita ganti nama file. Karena nama file yang keluar dari alat rekam itu biasanya angka saja. Misalnya 0, 0, 0, 1 gitu. Dan itu tidak ada informasi yang bisa kita gunakan. Habis ganti file, lalu kita harus membuat backup. Terus kita bisa mulai dengan transkripsi atau anotasi data yang sudah direkam. Lalu kita bikin copy-an lagi, setelah itu bisa disiapkan untuk RSIB. Nah ini contoh saja, tapi ini juga tahap penting sebelum mulai kerja, biar kita tahu, oke sekarang saya dalam tahap ini, nanti saya akan melakukan ini. Jadi semuanya jelas. Oke, sekarang saya bahas sedikit tentang penamaan file. Nah penamaan file itu cukup penting, karena seringkali kalau kita tidak memikirkan nama file, nanti akan terjadi hal-hal seperti ini. Kita misalnya punya tiga file yang namanya sama, atau kita tidak punya sistem penamaan file yang konsisten, jadi setiap file punya nama yang berbeda, tapi tidak konsisten. jadi sangat penting kalau kita mau punya koleksi yang baik, yang bisa digunakan oleh orang lain juga, bisa dimengerti, kita buat sebuah sistem untuk penamaan file, dan itu juga jadi bagian dari kerjaan sehari-hari kita. Oke. Jadi beberapa tips tentang penamaan file. pertama, setiap file itu perlu nama yang unik. Jadi setiap file harus punya nama yang berbeda. kedua, nama file itu sebenarnya tidak perlu kita masukkan informasi tentang file itu. Nah itu mungkin tidak biasa untuk kita semua, karena biasanya kita masukkan informasi dalam nama file. misalnya saya buat presentasi ini, terus saya kasih nama data management tahun 2021, seperti itu. Tapi untuk data linguistik, itu lebih baik kita pisahkan informasi tentang datanya itu nanti masuk metadata, dan nama file itu hanya sebuah kode. Jadi tidak perlu kita masukkan informasinya di dalam nama file. untuk nama file juga sebaiknya tidak pakai spasi atau simbol-simbol aneh, atau daikritik juga seperti tilda atau aksent atau sebagainya. Jadi yang baik digunakan ya huruf biasa, angka biasa, hyphen dan underscore itu saja. Yang penting kita konsisten, kita punya format yang sama untuk semua file, dan pakai itu setiap kali. harus juga saya sebutkan bahwa kalau kita kerja dengan RSIB, setiap RSIB punya peraturan masing-masing. Jadi penting juga kalau sudah punya hubungan dengan RSIB, tanya dulu dengan RSIB-nya. mungkin mereka punya sistem yang perlu digunakan. Ini saya kasih beberapa contoh saja, nama file yang baik dan nama file yang kurang baik. di sini saya menggambarkan sebuah sistem yang menggunakan folder juga. Misalnya saya buat sebuah folder dengan semua rekaman saya. Saya kasih nama Kula Recordings. Kula itu nama bahasa. Lalu di bawah itu saya buat folder lagi. Misalnya mungkin saya kerja di sana dalam musim panas tahun 2020. Jadi semua yang dari tahun itu saya masukkan folder itu. Jadi ada subfolder. di dalam subfolder itu nanti saya ada file rekaman. Saya kasih nama file frogstory.wave. Nama file dan sistem seperti ini kurang bagus. Kenapa? Karena nama file frogstory itu tidak unik. Bisa saja saya juga pergi ke lapangan tahun 2019 dan ambil beberapa rekaman frogstory. Sekarang saya punya tiga atau empat rekaman frogstory dalam folder yang berbeda. Tapi kalau saya keluarkan file itu dari folder yang berbeda itu, saya punya tiga file yang semuanya namanya frogstory. Namanya yang dari tahun 2020, yang dari tahun sebelumnya saya tidak tahu. Itu yang menjadi masalah. sebaiknya juga tidak menggunakan folder untuk membedakan file. Tapi menggunakan nama file yang unik. Oke. Jadi ini beberapa contoh yang baik untuk sistem penamaan file. Bisa kita pakai sistem dengan folder-folder seperti tadi. itu tidak jadi masalah kalau nama filenya unik. Seperti contoh di sebelah kanan. Nah itu nama file itu ada informasi sedikit di dalam nama file. itu nama saya. Nama saya. Nama saya. Nama saya. Nama saya. nanti TPG itu kode bahasa. Terus tanggal ketika kita buat rekaman. Tapi sebenarnya yang paling baik untuk RSIP adalah yang ketiga di sini. ini tidak menggunakan sistem folder seperti tadi. Dan juga tidak masukkan informasi tentang file-nya di dalam nama file-nya. Jadi nama file-nya itu menjadi kode saja. Seperti di sini TPG itu sebenarnya kode bahasa kula. karena bahasa kula punya nama lainnya yaitu tanggal apui. Jadi di sini saya hanya menggunakan kode bahasa dengan angka. Nanti kalau saya buat rekaman lagi saya kasih nama TPG 002. itu sampai TPG 100, TPG 200 saya bisa buat ratusan rekaman dengan kode seperti itu. Yang penting kita juga mencatat metadata tentang rekaman ini. biar kita tahu isi rekaman itu apa. Tapi jangan masukkan informasi tentang isi file-nya di file name. Itu tidak perlu. Yang dua di atas ini juga tidak masalah itu juga bisa kita lakukan. Tapi yang paling baik yang ketiga. Nah ini juga saya kan membahas tentang penamaan file audio. tapi ketika kita buat file audio kita juga buat file yang lain yang menjadi satu dengan file itu. Misalnya file transkripsi atau kalau kita buat video ada file videonya juga. Nah semua file itu harus punya nama yang sama. Misalnya nanti kita buat file audio hari ini dengan audacity. bisa dikasih nama seperti ini. Besok kita buat file ELAN-nya. File ELAN harus punya nama yang sama. Hanya yang berbeda itu hanya di bagian ekstensi. Jadi satu WAV, terus transkripsinya EAF. Nanti EAFnya itu keluar sendiri ketika kita save dari ELAN. Tidak jadi masalah karena ekstensinya beda. Memang semua file yang bagian dari satu sesi itu akan menjadi satu bundle. Dan akan kita masukkan dalam satu folder. Semuanya punya nama yang sama. Oke, itu saja tentang penamaan file. Sekarang saya mau bahas sedikit tentang penyimpanan data dan pentingnya kita membuat backup. Karena ini juga tujuannya untuk mendokumentasikan sebuah bahasa ketika data itu hilang sayang sekali. Kita sudah susah-susah ke tempat yang jauh untuk kerja dengan penuturnya. Sudah menghabiskan waktu kita, menghabiskan waktu penutur. Kalau datanya hilang itu sayang sekali. Biar datanya tidak hilang, kita mesti sering-sering-sering buat backup. Jadi sering membuat backup, tapi juga buat backup dalam bentuk format yang berbeda. Misalnya bentuk SD card atau di laptop, tapi jangan di laptop saja, tapi juga di hard drive eksternal. Dan sebaiknya juga di lokasi yang berbeda. Jadi satu kopi disimpan di rumah, satu kopi disimpan di kantor, atau di rumah teman, atau di rumah penutur, atau di mana kita. Ini hanya biar was-was jangan sampai rumah kita kebakaran, atau laptopnya hilang, atau hard drive-nya hilang. Jadi masih ada kopian di tempat lain. Sebagai contoh proses backup, ini dari proyek saya sendiri. Biasanya kalau saya buat rekaman, saya buat rekaman video, ada kartu SD di dalam alat rekam. Saya tidak hapus file itu dari kartu SD. Saya simpan saja. Jadi saya beli banyak kartu SD. Sekarang kartu SD bisa sampai 128GB. Jadi tidak perlu banyak juga. Beberapa kartu saja sudah cukup. Dan file itu saya simpan di kartu SD. Lalu saya transfer ke laptop. Jadi sekarang sudah ada dua kopian. Ada satu di kartu SD. Ada satu di laptop. Lalu saya ganti nama. Ganti nama file. Dan saya pastikan bahwa nama file di kartu SD. Saya catat nama file di SD. Dan catat di satu tempat dengan nama file yang baru. Karena nama file di kartu SD itu kan biasanya langsung dari alat rekam. dan tidak sesuai dengan sistem penamaan file. Ya, kemudian file yang sudah saya kasih nama baru itu saya juga copy lagi ke hard disk. Nanti kalau sudah saya pulang atau saya ke kantor. Saya sudah misalnya buat transkripsi. Nanti saya buat copy lagi. Jadi saya punya hard disk cukup banyak juga. Jadi ada banyak kopian. Itu hanya supaya kalau satu rusak atau hilang masih ada copy di tempat lain. Oke. Sekarang kita sudah sampai di sini. Kita sudah buat rekaman, sudah simpan, sudah ditranskripsi, sudah kasih nama file baru semua itu. Sudah buat backup, segala macam. Sekarang kita masuk ke tahap pengarsipan. Sebenarnya seperti saya sebut tadi, data ini tidak ada gunanya kalau tidak bisa diakses orang lain. Salah satu tujuan adanya RSIP itu adalah untuk memberi akses ke orang lain. Tetapi juga RSIP itu memastikan bahwa datanya bukan hanya bisa diakses orang lain, tapi bisa juga dalam format yang masih bisa dibaca oleh orang lain. Ini memang tugasnya RSIP dan sebaiknya kita bekerja dengan RSIP, biar kita sendiri tidak harus sibuk memikirkan hal-hal ini. Oke. RSIP itu ada macam-macam dan memang setiap RSIP punya requirement yang beda-beda. Jadi mungkin untuk saat ini kalau teman-teman baru mulai belum ada hubungan dengan RSIP, tapi kalau kedepannya mau buat proyek walaupun kecil, sebaiknya berbicara dulu dengan RSIP yang ditujukan. Ada RSIP yang terima data tanpa bayar, tapi ada juga RSIP yang perlu kita bayar. Sebenarnya setau saya para disek kalau buat proyek kecil mungkin tidak perlu bayar. Tapi biasanya itu jadi bagian dari anggaran proyek kita. Dalam anggarannya itu ada fee untuk RSIP. Para disek adalah salah satu RSIP yang menyimpan data tentang bahasa-bahasa di daerah Pasifik dan sekitarnya. Dan ini contoh saja ya bentuk nama file yang mereka inginkan di bawah sini. Jadi mereka punya sistem sendiri. Jadi kalau mau kirim data ke para disek, nanti sebaiknya hubungi para disek dulu. Salah satu RSIP yang juga cukup terkenal adalah ELAR, Endangered Language Archive. Yaitu mereka punya sistem yang sedikit berbeda juga. Ini sebagai contoh saja ya beberapa RSIP yang ada saat ini. Kita tidak bahas program ini hari ini, tapi saya mau sebut saja biar teman-teman tahu. Ada program dari ELAR yang bisa digunakan untuk membuat file metadata. Saya akan bahas metadata sebentar lagi. Ini nama programnya LaMeta. Mungkin kalau ada waktu nanti bisa dicari dan belajar sendiri. Cukup gampang digunakan dan untuk merekam metadata yang cukup penting. Oke, jadi terakhir saya bahas sedikit saja tentang metadata. Kan tadi sudah kami bahas tentang pengambilan data, penyimpanan data, penamaan file dan sebagainya dan buat backup. Nah sekarang juga hal yang sangat penting adalah metadata. Tanpa metadata, data kita juga tidak bisa diakses, tidak bisa ditemukan, dan tidak juga ada gunanya. Metadata itu data tentang data kita. Metadata itu sangat diperlukan oleh RSIP, biar datanya bisa disimpan dengan baik. Metadata itu bisa membantu kita untuk tahu isi rekaman kita. Misalnya apa yang dibahas dalam rekaman itu, siapa penuturnya, siapa yang merekamnya, di mana, dan kapan rekaman itu dibuat. Itu mungkin ketika kita buat rekaman kita pikir, ah nanti saya ingat kok, nanti saya ingat, nanti saya catat lagi sampai rumah, atau minggu depan saya catat semua metadata. Tapi percaya saya setelah hari itu tidak akan kita ingat lagi. Karena besoknya sudah buat rekaman lain, besoknya lagi buat rekaman lain, sampai minggu depan sudah, aduh itu siapa, itu namanya siapa, sudah kita lupa semua. Jadi sebaiknya metadata itu dicatat langsung setelah buat rekaman. Misalnya hari ini kita mau buat rekaman di Audacity, sebaiknya juga catat semua metadata tentang rekaman itu, siapa pembicaranya, penuturnya, di mana direkamnya, nama bahasanya apa, dan sebagainya. Paling penting kalau metadata lain tidak direkam, paling-paling penting adalah lokasi, tanggal, nama penutur, dan kalau bisa sedikit tentang penutur itu. Selain namanya juga perempuan atau laki, umur, kalau bisa bahasa-bahasa lain yang dia tahu, dan bahasa yang dipakai dalam rekaman. Itu juga harus kita cek ya, karena kadang-kadang kita mau merekam bahasa Jawa misalnya, tapi bahasa Indonesia juga ada, bahasa Inggris juga ada di dalam rekaman itu misalnya. Itu juga harus kita catat. Kalau bisa di dalam metadata kita juga catat informasi lebih detail tentang setiap penutur itu juga akan sangat berguna, dan informasi tentang alat-alat rekam, dan tentang konten, tentang isi rekaman. Tapi kadang-kadang kita tidak punya waktu yang cukup untuk mendengarkan kembali rekamannya dan catat semua topik yang dibicarakan, ya tidak apa-apa juga. Tapi kalau ada waktu, ya itu akan membuat rekaman kita lebih berguna untuk orang lain. Karena mereka bisa lihat tanpa dengarkan rekaman, mereka bisa sudah tahu, oh ini tentang tentang apa, ini saya tidak tahu, saya mau lihat rekaman yang lain. Oke, kalau ada waktu, bisa baca lebih lanjut tentang metadata, tentang data management juga, saya kasih beberapa tautan di bawah sini. Nanti slide-slides ini juga kita bagi dengan peserta.